. Dalam beberapa hari terakhir ini, tersiar kabar bahwa ada mobil baru yang tertangkap kamera warga net sedang melakukan tes jalan. Mobil berbalut kamuflase yang sedang melakukan tes jalan tersebut diduga sebagai Honda HR-V Hybrid generasi terbaru. Dugaan indikasi mobil yang berbalut kamuflase tersebut sebagai Honda HR-V Hybrid terlihat dari garis atap dan jendela serta desain velak yang mirip dengan HR-V Hybrid yang sudah lebih dulu meluncur di beberapa negara lain. Dugaan sebagai Honda HR-V Hybrid juga terlihat pada bagian bodi samping tepatnya pada bagian tutup tangki BBM. Ini menandakan bahwa mobil tersebut bukan merupakan kendaraan listrik murni. Gelagat pabrikan Honda untuk membawa HR-V Hybrid ke Indonesia sebelumnya memang sudah terlihat dengan munculnya kode kendaraan di dalam situs resmi informasi nilai jual kendaraan bermotor. Pada bagian minibus Honda, terdapat kode RV58CVTZZ dan RV58RSCVTZZ yang diduga merupakan Honda HR-V Hybrid. Di sana juga tercatat bahwa nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB-nya sebesar Rp328 juta dan Rp372 juta. Namun perlu diketahui bahwa NJKB bukanlah patokan harga dari sebuah mobil ketika mobil tersebut akan dipasarkan secara umum. Harga tersebut hanya menunjukkan nilai sebuah kendaraan sebelum dikenakan BBNKB, pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN dan lain-lain yang menyangkut tentang dokumen tentang sebuah kendaraan. Pihak PT. Honda Prospek Motor sendiri memang belum mau bicara lebih lanjut terkait model apa yang didaftarkan dalam NJKB tersebut. Namun pihaknya hanya menyatakan bahwa pendaftaran di samsat itu merupakan proses administratif yang belum mengacu pada waktu produksi atau peluncuran produk tertentu. Sebelumnya, rumor tentang kehadiran Honda HR-V Hybrid di Indonesia memang sempat mencuat beberapa waktu yang lalu. Kehadiran Honda HR-V Hybrid bukanlah tanpa alasan, sebab Honda HR-V Hybrid sendiri sudah lebih dulu meluncur di beberapa negara lain. Selain itu, berdasarkan data penjualan, mobil ini menjadi salah satu model dengan penjualan terlaris. Dan apabila merujuk pada kebijakan pemerintah tentang kendaraan ramah lingkungan, maka kemungkinan besar Honda akan menghadirkan HR-V Hybrid di tanah air dalam waktu dekat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!